Salatiga jadi ini luar biasa jadi kerjasama, kolaborasi, memadukan Ya dulu, kan dulu ada sana Adik kelas, harus berani menghadapi tantangan kemana saja, dimana saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YIN Salatiga menyapa Menjadi seorang mahasiswa tentulah sebuah cita-cita Maka meskipun merantau atau berada di kota orang lain Tentu juga harus bisa memanfaatkan situasi untuk masa depan yang lebih cerah Bahkan untuk menduduki sebuah posisi yang strategis sebagai bejabat Untuk itu, tetap bersama saya Zidni Ilman Elfikri di YIN Salatiga menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga tetap sehat, bapak Alhamdulillah, amin Sahabat YIN Salatiga menyapa, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu alumni Yang menjadi seorang bejabat di YIN Pekalongan Nah, siapa sebenarnya alumni tersebut? Langsung saja berkenalan dengan bapak Moh Musli, PhD Luar biasa Boleh diceritakan sebentar sekilas bapak tentang bapak asalnya dari mana Kemudian lahir kapan itu bapak? Oke, terima kasih Saya ini dari orang desa Dari plura ini Dari plura? Di desa Lahirnya 17 Juli 1967 17 Juli, udah tulang tahun kemarin ya Oh iya, sudah lewat ya Nah, ini tentunya tidak lantas ujuk-ujuk langsung ke Salatiga Dari timur ke tengah, kemudian lanjut ke Pekalongan Sampai saat ini Itu bagaimana ceritanya bapak bisa memilih YIN Salatiga? Kalau boleh tahu bapak dulu memilih jurusan apa ya bapak? Saya dari Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam Luar biasa Program Pendidikan Agama Islam Iya, iya Di tahun berapa bapak? Saya masuk 1987 Uh, 1987 Itu saya lahir juga gitu Belum lahir kali ya Belum dibuat kali Betul, betul Di PAI Nah, kemudian siapa sebenarnya bapak yang menginspirasi atau mengarahkan bapak Akhirnya melanjutkan kuliah Melanjutkan studi Di YIN waktu itu, kalau nggak salah mungkin YIN Wali Songo Cabang Kota Salatiga Iya, betul, betul Jadi saya memilih di sana Dulu memang ada teman, ada senior Tapi saya tahu YIN Salatiga, Wali Song Salatiga Saat itu kelihatan tampak bagus, sudah terkenal, sudah luar biasa Meskipun jauh, saya memilih di sana Wah, luar biasa Ini perjalanan kayak seorang yang luar biasa Mencari pencerahan dari timur sampai ke tengah-tengah dulu Istirahat menimba ilmu Iya kan? Di Salatiga Kemudian lanjut ke Pekalongan Nah, di saat bapak kuliah di YIN Salatiga Kemudian memilih jurusan PAI Tentunya ada kegiatan, Pak, kegiatan di kampus Atau mungkin UKM atau Ormawa yang pernah bapak ikuti Oh iya, saya ini termasuk mahasiswa aktif Terus saya ini pengurus kooperasi Sudah kelihatan Yang kedua, saya di WC, Wali Songo English Club Saya sebagai leader Mantap sekali, sekarang juga jadi leader Leader Wali Songo English Club ya Ya tentu ya Jadi kita semangat bersama teman-teman Memajukan kooperasi YIN Salatiga Jadi ini luar biasa Jadi kerjasama, kolaborasi Memajukan kooperasi pada waktu itu ya Betul, tentunya waktu itu juga sangat susah Oh tentu Membagi waktu antara kuliah Lalu juga aktif di luar itu Kami di kooperasi Tentu ini perjuangan yang tersendiri Luar biasa sekali Nah, ada kenangan-kenangan unik nggak Pak? Ketika bapak kuliah Kemudian ketika bapak mengikuti kegiatan Atau bahkan tempat-tempat dulu Di YIN Wali Songo Sabang Kota Salatiga, bapak Kenangannya di mana nih? Oh iya Saya ketika di Salatiga kan sambil mondok Di pesantren Anidas Salatiga Oh, ternyata juga seorang santri Iya, iya Iya, kemudian selain mondok Kemudian juga aktif di kegiatan kemahasiswaan Kemudian juga dosen Saya akrab juga dengan Jadi saya banyak yang terkesan Pelayanannya luar biasa Jadi dosen-dosen sangat bersahabat Dan menginspirasi Mulai pimpinan sampai dosen-dosen Nah, ini yang tentunya menjadi menarik ini Dan untuk sahabat-sahabat UKM Kopma Fatawa YIN Salatiga ada senior Ini ada senior yang dulu telah berjuang Memperjuangkan kooperasi mahasiswa YIN Wali Songo Sabang Kota Salatiga Yang sekarang sudah berkembang luar biasa Bapak dulu kan berarti berada di kampus satu Di pusat kota Iya, di pusat kotanya Yang lo nalun itu ya Iya, betul Bapak Ada nggak Pak tempat-tempat Yang menjadi sejarah Ketika Bapak harus proses di sana Menimba ilmu Kurang lebih 4 tahun di YIN Wali Songo Kota Salatiga Jadi kalau secara khusus tidak Namun tempat itu yang kampus saya cintai Ya, kami apa ya Sangat-sangat semangat di kampus itu ya Jadi terkesannya ya di kampus itu Dan kegiatan-kegiatan di luar Ada kegiatan ekstra juga biasa lah Ada intra, ada ekstra Begitu cerita Wah, ini aktif sekali ini Jangan-jangan juga sosok seorang istri juga menemukannya Ketika kuliah di sana juga ya nih Oh iya, istri saya Ini yang sangat censi Tapi tidak menduka kalau jadi istri saya Ini pasti sangat terkesan sekali kan Menimba ilmu dari jauh dari pelora Di Salatiga ternyata menemukan dampatan hati Dimana sih Pak ketemu Ibu ketika dulu? Satu pesatren Tapi tidak tahu kalau itu jodoh itu Bahkan salah saya cinta yang lain Tapi tidak tahu jodohnya dari itu Ternyata yang dekat malah jodohnya kita Nah Ibu juga apakah kuliah di IN Salatiga Bapak? Ya dulu, kan di kuliah di sana Adik kelas Atau pesatren juga Tapi tidak batin pada waktu itu Batinnya yang lain Jodoh-jodohnya Pinternya seorang senior Akhirnya mendapatkan dan menggait hati seorang adik senior Nah kembali lagi Tentang kegiatan Kemudian Apa ketika Bapak berada di IN Maulisong Ocapan Kota Salatiga Tentunya ada dosen Atau ada karyawan yang sangat berkesan Bagi Bapak ketika berada di sana Kira-kira siapa Bapak? Jadi kalau kesan khusus satu persatu Tidak ada Tapi kesan secara umum Hampir membuat kesan saya Baik Sehingga saya dapat belajar dengan baik dan sukses Sampai hari ini tentu tidak lepas dari kontribusi Semua blue-blue itu Wah luar biasa Berarti otomatis Karena dulu di tahun 1987 itu kan Masih ada juga di Pangun Diluhuri Kalau nggak salah ya Di Al-Azhar Kalau nggak salah Saya belum menangin disitu Saya sudah di alun-alun Sudah di dekat alun-alun Nah Bapak jauh-jauh dari sana Kemudian Akhirnya sampai di Kota Salatiga Dan sampai di Kepekalongan nih Apa sih Bapak yang diambil hikmah ketika berada di Kota Salatiga Bapak? Atau pelajarannya? Itu banyak ya Jadi kami dulu punya banyak juga Kawan-kawan senior yang menginspirasi Kemudian kita ini memang harus Berani menghadapi tantangan Kemana saja Dimana saja Termasuk Saya harus ke sini Ini juga Saya harus Apa namanya Mencoba PNS di tahun 1999 Saya mencoba di sini Karena saya sebelumnya sudah bekal banyak Dulu saya mengajari Yain Salatiga Oh gitu Mengajari Mambalu Alum Surakarta juga Betul Begitu Sehingga Mungkin ini takdir saya di sini Ini menjadi dampatan terakhirnya Bapak Bersama Ibu tentunya di Kota Pekalongan ini Nah Dari semuanya itu Apakah ada mungkin harapan atau cita-cita Bapak Untuk para mahasiswa baru Yain Salatiga dan juga Yain Pekalongan ini Karena Bapak sebagai pejabat di Yain Pekalongan ini Kita Kita duat ini Terima kasih Tentu untuk menjadi mahasiswa Saya kira ini adalah Apa ya Satu peluang yang sangat strategis Kan termasuk kelompok Kelompok elit ya Betul Jumlah penduduk Indonesia itu Kalau yang jadi mahasiswa Tidak lebih dari 35% Maka menurut saya ini Harus dimanfaatkan ya Peluang ini Maka harus Belajar yang lebih ya Belajar semangat Belajar harus Berkreasi Berinnovasi Memangkan waktu Bagaimana untuk menyongsong Di masa yang akan datang Yang lebih bagus tentu ya Wah Luar biasa sekali ini Buat para mahasiswa Yain Salatiga Kemudian untuk Para mahasiswa yang ada di UKM Kop Mahfatawa Bisa diperhatikan Apa yang disampaikan oleh beliau Dan Terkhusus lagi spesial untuk Para mahasiswa di Iain Pekalongan nih Yang luar biasa dan mantap Terakhir Bapak Sebelum kita menutup Ngobrolan kita yang santai Walaupun tidak bisa lama Karena Bapak harus Mengikuti kegiatan yang lain Ada enggak Pak Pesan secara khusus Untuk Iain Salatiga Bapak Apa ya Tentu Iain Salatiga Hari ini kan sudah Sudah Sangat maju ya Tetapi kan karena Tantangan zaman Terus-harus Maju dan maju Tentu harus Bersama-sama Di antara Semua Keluarga besar Semua Mahasiswa Semuanya Saya kira Besarnya Ya harus Untuk menjadi besar Harus bersama-sama Berkolaborasi Di dalam dan di eksternal Saya kira cukup itu ya Luar biasa Artinya Bahwa Iain Salatiga Yang dulu Masih Menjadi cabang Galeri Iain Wali Songo Cabang Kota Salatiga Sekarang sudah berdiri sendiri Alhamdulillah sudah berkembang Dan luar biasa Maka untuk Lebih berkembang lagi Bisa Mengikuti Perkembangan zaman Yang luar biasa Dan Terspesialnya lagi Bisa berkolaborasi Antar PT KIN Seperti Iain Salatiga Dan Iain Pekalongan Dan luar biasa Dan Sahabat Iain Salatiga Demikianlah Obrolan singkat saya Dengan beliau Bapak Muh Musli PSD Wakil Rektor 2 Iain Pekalongan Nampaknya Beliau Luar biasa Dan Spesial Sekali Namun Karena Keterbatasan Waktu beliau Untuk minggu Tiga Giatan yang lainnya Jangan khawatir Sahabat Iain Salatiga Apa yang disampaikan Oleh beliau Tentunya menjadi pelajaran Dan bisa diambil Hikmahnya Dan semoga Obrolan singkat kita Bisa bermanfaat Untuk Semuanya Spesial Jangan lupa Tetap Follow Akun media sosial Iain Salatiga Serta Iain Pekalongan Ya kan Jangan lupa Like Dan subscribe Semuanya Dari Iain Salatiga Dan Iain Pekalongan Terima kasih Bapak Untuk waktunya Mohon maaf Kalau sudah Mengganggu Aktivitas Bapak Di siang hari ini Dan Sekian dari Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax